Halo semua, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja lah Buat anda semua yang ada di seluruh dunia Hari ini yang kita nanti-nanti telah tiba Pengadilan buat Israel dengan Jionis Aidenya Yang ingin melakukan genosida Saya akan mencoba membuat video ini dalam versi bahasa Indonesia Dengan cara saya untuk mentranslasikannya Jadi kalau kurang bagus, mohon maaf, tapi ya memang begitulah kemampuan saya buat sementara Jadi akan kita mulai dari video pertama Buat saudara-saudara, para penyerta pengadilan Saya merasa bangga mengwakili pihak dari South Africa Atau Afrika Selatan Memang atas nama Afrika Selatan Hadir dihadapan pengadilan Hari ini Tunggu sebentar Kita mulai dari pertama lagi Buat bapak-bapak dan ibu-ibu penyerta Yang ada di sini Saya bangga dari mewakili pihak Afrika Dengan pengadilan genosida yang dilakukan Israel Pada tahap ini Pengadilan tidak diharuskan untuk Menentukan bahwa satu-satunya Cepat sekali ya Sebentar ya Pengadilan tidak diharuskan untuk Menemukan bukti-bukti Hanya menunjukkan bukti-bukti yang sudah tersedia Atas genosida yang diperintahkan oleh pemerintah Tidak dan sementara tidak memutuskan manfaatnya Namun penilaian terhadap keberadaan seseorang Untuk dimusnahkan dapat dilakukan oleh pengadilan Hanya pada tahap pemeriksaan Manfaat bahwa beberapa tindakan yang dituduhkan Juga dapat dianggap sebagai kekejaman Selain genosida Tidak mengecualikan Demuan tindakan genosida yang masuk akal Bapak-bapak dan ibu-ibu Presiden Afrika Selatan tidak sendirian dalam menarik perhatian Terhadap retroika genosida Israel terhadap warga Palestina Di Gaza Kita memiliki 15 masalah khusus Di PBB dan 21 anggota Kelompok kerja PBB Telah memperingatkan bahwa Apa yang dimaksud dengan genosida adalah Tindakan yang masuk akal Peristiwa yang terjadi di Gaza Sebentar Sebentar Apa yang masuk akal Peristiwa yang terjadi di Gaza Adalah sebuah genosida Dan kemudian Niat tersebut Untuk menghancurkan rakyat Dan Penduduk Palestina Israel mempunyai niat melakukan genosida terhadap rakyat Palestina Di Gaza Yang terlihat dari Cara serangan militer Israel Dilakukan Yang telah dijelaskan oleh Nyonya Hasim Bersifat sistematik Dan berupa Perpindahan Masal Penduduk Gaza Menuju ke daerah Dimana mereka terus dibunuh Dan dengan sengaja Menciptakan Kondisi yang mengarah Pada kematian Yang lambat Ada juga Pola yang jelas Dari Melakukan penargetan terhadap rumah-rumah Keluarga Dan Instruktor Sipil Yang merusak wilayah yang luas Di Gaza Dan pengeboman Penembakan Dan penembakan Terhadap laki-laki Perempuan Dan anak-anak Dimana mereka mengalami Kehancuran Infrastruktur Kesehatan Dan kurangnya akses Terhadap bantuan Kemanusiaan Sehingga saat ini Kita berada dalam kondisi Yang sangat buruk Saat ini 1% penduduk Palestina Di Gaza Telah dimusnahkan Telah dimusnahkan Secara sistematis Sejak tanggal 7 Oktober Kedua elemen ini Saja Mampu membuktikan Niat genosida Israel Terhadap seluruh Atau Sebagian Penduduk Palestina Di Gaza Namun Ketiga Ada ciri Yang luar biasa Dalam kasus ini Bahwa para pemimpin Politik Israel Komandan militer Dan orang-orang Yang memegang Posisi resmi Telah secara Sistematis Dan Secara nyata Menyatakan Niat Genosida Mereka Dan pernyataan Pernyataan ini Kemudian diakui Oleh tentara Di lapangan Di Gaza Karena mereka terlibat Dalam Penghancuran Warga Palestina Dan infrastruktur Fisik Gaza Yang kami tunjukkan Elemen yang ketiga ini Niat Genosida Khusus Israel Berakar pada Keyakinan Bahwa Sebenarnya Musuhnya Bukan Hanya Sayap Militer Atau Anggota militer Hamas Atau Hamas Pada umumnya Tetapi Sudah tertanam Dalam tatanan Kehidupan Palestina Di Gaza Pada tanggal 7 Oktober Dalam pidato Yang disiarkan Televisi Israel Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Menyatakan Perang terhadap Gaza Dan saya kutip Israel telah Mulai Membersihkan Komunitas Yang telah Disusupi Oleh Teroris Dan dia Memperingatkan Harga yang belum Pernah terjadi Sebelumnya Yang harus dibayar Oleh musuh Ada lebih dari 2,3 juta Warga Palestina Di Gaza Israel sedang Melakukan pendudukan Kekuasaan Dalam mengendalikan Gaza Ia mengontrol Pintu masuk Dan Pergerakan internal Di dalam Gaza Dan Perdana Menteri Netanyahu Menyatakan Komando Keseluruh Atas pasukan Persatuan Tahanan Israel Dan pada Giliran orang-orang Palestina Di Gaza Perdana Menteri Netanyahu Dalam pidatonya Kepada pasukan Israel pada Tanggal 28 Oktober 2023 Mempersiapkan Invasi ke Gajah Mendesak Para prajurit Untuk Mengingat Apa yang telah Dilakukan Amalek Terhadap Mereka Jadi Netanyahu Membuka Kitab Sebentar ya Sebentar Biar kita Siapkan dulu Jadi Biar Gampang Sorry My Won't Be long Gab dynasty Gampang Hari Say sorry won't be long Dream or dream Alright Kita kembali lagi Kepada Si Netanyahu Netanyahu Bangsat satu ini Jadi Netanyahu membuka Kitab Mereka dan mengatakan Kamu masih ingat Dia membaca ini dari Dari Alkitab Apa yang dikatakan Tuhan kepada Saul Untuk pembalasan Penghancuran seluruh Amalek Yang dikenal sebagai Amalek Yang dihukum mati Pria, wanita, anak-anak Dan bayi, sapi, dan domba Dan apa saja yang makhluk hidup Biarpun keledai Diserukan ke Tuhan Kepada Saul Untuk melakukan Pembunuhan, pembantaian Kepada Amalek Ini contohnya Kenapa saya gak percaya Namanya agama Kitab suci siapa Yang punya seperti itu Kitab suci siapa Yang punya seperti itu Coba Wanita, anak-anak Bayi, domba, sapi Bayinya itu Kepada Tuhan juga Kepada Tuhan Kepada juga Di bantai Katanya Tuhan masih apa itu Dalam sebuah surat Kepada Angkatan Bersenjata Israel Pada tanggal 3 November Tuhan-tuhan Presiden membiarkan kata-kata Perdana Menteri Berbicara sendiri Ini dia Itu tadi pidatonya Netanyahu Tentang Apa yang dia maksud Dengan Amalek Jadi dia merasa Masih dari 2.000 4.000 tahun yang lalulah Orang Israel Yang melanjutkan perang Membunuh Amalek Laki perempuan Jadi Dia memang Genesida Dan ketua Pemimpin partai Keneset Parlemen Israel Menyudukan Kehapusan Jalur Gajah Dari muka Bumi Dan Tentara Setuju Pertama 9 Oktober Menteri Pertahanan Yaf Galat Memberikan Perkembangan Situasi Kepada Angkatan Darat Dimana dia Mengatakan bahwa Ketika Israel Memperlakukan Pengapuman Lengkap Di Gajah Potong semuanya Listrik Makanan Tidak boleh ada Air Bahan bakar Semuanya akan Kita tutup Karena mereka Semuanya binatang Itulah instruksi Dari Siapa namanya tadi itu Anjing satu itu Bahwa dia telah Melepaskan semua Pengekangan Jadi ya boleh Kamu mau bertindak apa Membunuh apa Membunuh siapa Membunuh siapa Boleh katanya Dikasih izinlah Dengan Militernya Jadi mereka ingin Gajah itu Dikembalikan kepada mereka Siapa memang Mereka siapa yang punya Gajah tidak akan kembali Seperti semula Kita akan menghilangkan Semuanya di Gajah Seluruh tempat Hancurkan semuanya Semua tempat Tanpa Ampun Tema pemisnahan Binat manusia binatang Dibagaskan oleh Koordinator Kigatan Pemerintah Ketan Darah Keseran Di wilayah tersebut Pada 9 Oktober 2023 Yang dalam pidatonya Kepada Hamas Dan penduduk Gajah Menyatakan bahwa Hamas telah menjadi ISIS Menyatakan bahwa Hamas telah menjadi ISIS Menyatakan bahwa He concluded that Human animals Are dealt with Accordingly Israel has imposed A total blokade On Gaza No electricity No water Just them Jadi Israel telah Melakukan Total blokade Ke Gajah Tidak ada listrik Tidak makanan Tidak ada minuman Tidak ada air Ya pokoknya semua dipotong lah Dari dulu Sudah 70 tahun dipotong It's damage You want that hell You will get hell Jadi kalau kamu mau Minta ngerakan Kamu kasih kamu ngerakan Cara berbicara dari Dehumanisasi Sistematis terlihat jelas Disini ya Apa yang dikatakan Mereka Cara berbicara mereka itu Terbukti semuanya Sistematis Bahwa mereka itu Ingin melakukan genosida Animals Both Hamas And civilians Are caught Dengan menyebut Hamas dan Penduduk Sivil Adalah binatang Dan semuanya Perlu dibantai Laki perempuan Anak-anak Condemned Within the Israeli Cabinet Pokoknya semuanya Terkubur Dan ini juga Adalah pandangan Dari Dewan Israel Dewan-dewan Menterinya The Minister of Energy And Infrastructure Israel Cups Called for the denial Of water And fuel Menteri-menterinya Menteri Infrastructure Dan Ya apalah itu Bahan Apa namanya Kalau Indonesia itu Menteri Siapa namanya Ya Yang mengatur Siapa namanya Yang mengatur Siapa namanya Tahir itu Siapa kalau Indonesia Eric Tohir Posisinya Eric Tohir Menyerukan Penelakan Terhadap air Dan bahan bakar Tidak boleh Masuk ke Gajah Ini Eric Tohir Kerjanya Ini adalah Sebuah hukuman Kepada orang-orang Yang melakukan Pembunuhan Dan membantai Anak-anak Hal ini Tidak ada Begitu Yang berarti Menciptakan Kondisi Kematian Orang Palestina Yang ada Di Gajah Mati secara Perlahan Karena kelaparan Dan Harus Karena serangan Bom Atau penembakan Hidu Tapi Tetap saja Mati Mengeri Warisan Amai Mengatakan Bahwa Israel Harus Menemukan Cara Untuk Menyakitkan Selain Kematian Jadi ini penyiksaan Maksudnya Untuk mengatakan Bahwa mereka Juga tidak Bisa Memegang Kemandu Tidak Ada Jawaban Untuk Mengatakan Bahwa mereka Juga Tidak Memegang Kemandu Jadi artinya Jangan Dikasih Ampun They Are Ministers In the Israeli Government They Vote In the Knesset And Ini Menteri Menteri Israel Di Knesset Semuanya Dan ini Knesset Ini Partai Besar Juga Di Israel In a Position To Shape State Policy Dan Intent To Destroy Gaza Has Been Natchered At The Highest Level Of State Det Knesset Sambon H Menteri Israel Mereka Memberikan Suara Di Knesset dan berada dalam posisi untuk membentuk berada dalam posisi untuk kebijakan negara niat untuk menghancurkan gajah telah dipukul di tingkat tinggi negara sebagai presiden Ishak Hock telah bergabung dengan barisan orang-orang yang mendatangi dan ditangani bom yang ditujukan ke gajah ini tentang ini tentang bom-bom yang ditandatangani ya ditulis nama pokoknya mengejek lah mungkin kita udah tau lah udah pernah ngeliat di Youtube jadi dia menuduh seluruh orang yang ada di gajah itu bersalah dalam retorikannya retorik about civilians not aware not in the world is absolutely not true we will fight until we break jadi dia menuduh seluruh orang yang ada di gajah itu perlu dimusnahkan they are backboard later attempts by the president and others upaya-upaya yang dilakukan oleh presiden dan pihak-pihak pemerintah lain untuk pemerintah setidak ini tidak mengubah pernyataannya yang nyatakan bahwa seluruh warga Palestina bertanggung jawab atas tindakan Hamas dan seperti yang saya tunjukkan di bawah apakah hal tersebut memperlukan bagaimana kebijakan negara dipahami dalam pemerintahan the minister of national security repeated the president's statements that Hamas and civilians are responsible in equal measure jadi mereka menuduh Hamas on 10 November 2023 in a televised interview he stated that when we say that Hamas should be destroyed it also means those who celebrate those who support equal measure on 10 November 2023 in a televised interview 2022 2023 dalam sebuah wawancara di televisi dia menyatakan bahwa ketika kita mengatakan bahwa Hamas harus dihancurkan juga berarti mereka yang merayakan mereka yang memdukinkan mereka yang membagikan permen semuanya teroris dan mereka juga harus dibantai ini adalah perintah untuk menghancurkan dan melukai apa yang tidak bisa dihancurkan pernyataan-pernyataan ini tidak terbuka untuk penaksiran nekral atau bernasarkan akta rasionalisasi dan penaksiran ulang oleh Israel pernyataan-pernyataan tersebut dibuat oleh orang-orang yang memegang pemandu negara mereka kebijakan negara yang dikomunisikan sederhana saja jika pernyataan-pernyataan itu tidak dimaksudkan maka tidak akan terjadi niat yang bersedia di balik pernyataan-pernyataan ini tidak ambigus lagi bagi tentera Israel memang itu memang itu mengarahkan pindakan dan tujuan mereka pada 7 Desember 2023 tentera Israel membuktikan bahwa mereka memahami pesan Perdana Negeri untuk mengingat apa yang terhadap anda sebagai Mereka direkankan oleh jurnalis yang menari dan bernyanyi kami tahu moto kami kami tidak terlibat bahwa mereka memotongi satu perintah untuk menghapus benih Amalek jadi apa yang mereka lakukan itu adalah tugas dari Tuhan dan negara untuk membantai Amalek jadi hampir semua orang Israel ini percaya bahwa itu Amalek jadi apa yang dilakukan tentara dalam membantai penduduk itu ya menjadi alasan jadi mereka tidak takut-takut melakukannya karena apa yang dikatakan oleh pemimpinnya bahwa itu harus dibantai ya itu mereka ikut perintah seperti Joshua dulu ini adalah para tentara yang mengulai kata-kata sutan dari Perdana Menteri mereka Mereka tugas kami hanya satu hanya membantai benih-benih Amalek ini adalah lagu-lagu mereka membantai orang Palestina membantai orang Arab membantai orang lain saya meninggalkan rumah untuk mendapatkan kemenangan saya tidak akan kembali sebelum saya menang kami tahu slogan kami di sana tidak ada warga sipil semuanya adalah amalek itu pada bulan November tentara Israel menyanyi dan bernyanyi pada bulan November semoga desa mereka itu dihancurkan dimusnahkan semoga gajah dimusnahkan terhapus sekarang ada tanya di kalangan tentara untuk mempilihkan diri mereka sendiri melakukan kekejaman terhadap warga sipil di Gaza dalam bentuk video salah satu dari mereka merekam dirinya meledakkan lebih dari 50 rumah di saya tentara lainnya direkam bernyanyi kami akan menghancurkan semua unit di rumah ini kami akan meledakannya untuk anda untuk semua yang anda lakukan untuk kami inilah para prajurit yang menjalankan perintah dari metanya dan scuruh malam hal 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 selamat menikmati 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 ideologi selamat menikmati 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 Kegagalan untuk mencegah kekecaman dan hukuman atas pernyataan pemerintah tersebut Telah menormalkan retroika, genosida, dan bahaya ekstremis Bagi warga Palestina dalam masyarakat Israel seperti yang dikatakan oleh Mos Has Dari Partai Liquid yang merupakan juga adalah pendapat dari pemerintah Bahwa orang-orang digajah harus dibantai Jadi, basically, seluruh orang yang ada di Palestina itu harus dibantai katanya Dan itu juga pendapat setiap partai-partai yang berkuasa di Israel Ini sangat bagus, saya senang mendengarnya, sudah saya tunggu puluhan tahun Ini juga dimana pihak Israel melarang orang untuk duduk di gajah itu juga adalah sebuah melarang Para palang merah dan bentuan-bentuan kemanusiaan itu juga adalah bentuk dari genosida Padahal di gajah itu banyak sekali orang-orang membutuhkan obat dan air, makanan, dan listrik Hal-hal penting untuk kehidupan sehari-hari, kelangsungan hidup Dan itulah maksudnya, saya cukup di sini dulu Itulah dia ulang-ulang lagi dari tadi Jadi, sampai di sana dulu Hari ini, semoga semuanya lancar Yang kedepannya nanti Saya buat maaf kalau bahasanya agak aneh-aneh buat saya Karena saya mencoba membacanya bahasa Indonesia Menterostikannya dalam bahasa Indonesia Dari Googlenya banyak kata-katanya yang aneh-aneh Namun, saking cepatnya juga dia berbicara Saya agak kebingungan juga, kesubitan juga Mengartikannya ke bahasa Indonesia yang baik dan benar Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Jika ada komen atau apa Ingin ada gagasan Silahkan SMS ke saya Kirim email ke saya Sampai jumpa lagi